Intro Awalnya hanya penangkapan 2 pemadat sabu Ujungnya jenderal pun diciduk Para pengguna itu adalah Hendra dan MS Penangkapan dilakukan Polres Metro Jakarta Pusat Senin 10 Oktober 2022 Dari tangan keduanya polisi menyita sabu-sabu seberat 44 gram Polres Metro Jakarta Pusat menangkap Hendra dan MS Dari tangan keduanya polisi menyita sabu seberat 44 gram Sehari berikutnya penyidik menangkap Abeng alias Ariel Yang diduga sebagai pemasok sabu tersebut Abeng memperoleh sabu tersebut dari Aibda Ahmad Darmawan Yang bertugas di Polsek Kalibaru Tanjung Priuk, Jakarta Utara Ahmad mengaku mendapat sabu dari Komisaris Kasranto ke Polsek Kalibaru Kasranto lantas melibatkan Ajun Inspektur 1 Janto S Anggota Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Bolda Metro Jaya lalu mengambil alih penyidikan kasus ini Dari hasil pengembangan diketahui sabu yang dijual Kasranto Diperoleh dari bandar sabu bernama Linda Linda mengaku sabu itu berasal dari AKBP Dodi Prawiran Negara Mantan Kapolres Bukit Tinggi Irjen Teddy Minahasa diketahui memerintahkan Dodi Agar menyisihkan sebanyak 5 kilogram dari total 41,4 kilogram sabu Lalu menjualnya kepada Linda Dodi lantas mengganti 5 kilogram sabu sitaan tersebut dengan tawas Teddy diketahui mendapat bagian 300 juta rupiah Dari setiap kilogram penjualan sabu-sabu tersebut Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.